Suasana duka menyelibuti keluarga relawan Basarnas Syahrul di rumah duka Jalan Bendul, Merisi Utara 8, Surabaya, Jawa Timur. Syahrul merupakan relawan Basarnas yang meninggal dunia saat bertugas melakukan pencarian korban pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Kerawang. Tangisarul menyelibuti rumah duka Syahrul, relawan Basarnas berusia 48 tahun itu. Satu pagi jenazah Syahrul disemayamkan di rumah duka Jalan Bendul, Merisi Utara 8, Surabaya. Syahrul seorang penyelam berlisensi dan sudah 10 tahun menggeluti hobi sebagai penyelam. Syahrul meninggal dunia diduga karena kompresi saat akan muncul ke permukaan pada saat pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Kerawang. Menyelam, dia ambil ada resensi reskudaya karena memang dia punya. Tapi begitu, setelah penulis bapak itu dia terberangkat, dia bilang, Bunda saya berangkat, bukan kalianmu yang enggak apa-apa. Tentang bawa lingis atau apa yang penting bisa bantu orang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.